Hai ini penampakan dari sampingnya seperti ini ya rapi sekali pakai frame include 9 in Android ini untuk grand mag dan luksyo sama ya dan untuk tombol hashat sini tanpa mengganggu fungsi apapun tampilan dari itu sangat rapi istimewa ini pemasangan ya ini tinggal kita rapatkan untuk frame nya nanti kita tekankan maju ini tinggal masang kita rapikan selesai untuk review sudah kita sering bahas untuk Androidnya jadi ini spesial untuk video untuk pemasangan sini frame Android 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Panti Libra ya loh di kali ini kita ada proyek pemasangan head unit ya lor mau upgrade dari bawaan pabrik kita upgrade dengan Android 9n di Grand Mac lor Grand Mac ini non-ac lor ini kita nanti kita bikinkan untuk video supaya bisa menjadi referensi sedulur semua yang mau pasang sendiri untuk Android ini ya lor biar tahu cara-caranya untuk update yang 9n lor ini harus ini bukan harus tapi lebih rapinya lagi memakai ini apa frame untuk ini klutsenya biar rapi ya lorah ini ini frame 9n ya lor untuk khusus grand mag dan luksyo dari 2000 ini ini keterangannya produk kita pakai dari Orsa Orsa ini ini Orsa ini keterangannya dari produk 2008 sampai 2020 untuk daya subren mag dan luksyo ini ini oke dan head unitnya ini ini Android 9n ya lor ini akan lebih rapi lagi lor kalau memakai frame oke ini embasi RAM 2GB lor keren nanti kita akan pasangkan disini dengan frame ya lor kalau tanpa frame kemungkinan bisa cuma untuk frame besinya kelihatan dari samping jadi lebih kurang rapi soalnya kalau mepet nanti mengganggu juga untuk tombol hadsatnya lor biar berfungsi dan tampilan manis Oke tetap ikuti videonya kita buka dulu untuk frame-nya ini tinggal nyongkel ya disini ya pakai ini biar tidak luka solid plastik kita buka tanpa bau jalur kalau AC kadang ada yang tampilan AC nya ada yang bautnya satu lor gitu oke kita skip ya untuk membutuhkan head unitnya tetapi ikuti videonya Hai sebelum dilepas ini jangan lupa ya untuk framenya dilepas dulu untuk stepnya biar tidak sempal atau pecah atau patah ya loh nah ini kita pakai songgal yang tadi ya ini biar dari bawah enak lor muter terus dia tarik gini Hai tinggal tarik gini Oke dan untuk ininya tinggal diputer bisa dilepas n apa persetua persenalnya Hai ini nanti ya udah tinggal narik gini tinggal saya narik ya saya taruh dulu HPnya Hai Oke ini sudah terlepas untuk framenya dan ini patent ya ini saya tutup dulu biar anginnya oke ini framenya sudah terlepas jangan lupa ada soket hotshot disini nah dilepas ini tinggal pencet yang ini atas ini di pencet baru ditarik Hai pencet ditarik ke belakang ini disini kita lepas ini dari kotornya ada empat kita lepas dulu Oke lanjut Oke lor ternyata ini untuk lancinya enggak perlu dilepas atau didedal ya lor enggak perlu di kekrek nah ini ini tetap gini aja enggak merubah apapun ini ini cuma melubangi empat lubang ini 123 sama 4 untuk ini framenya ini ini cuma buat menempelkan disini ternyata masih di tepi jadi ini enggak mengganggu untuk laci bawaannya jadi besok kalau dilepas masih aman gitu ini cuma ini untuk kedepannya ini kita gerindra ini kita kurangin paling sekitar 33 milinan biar ini lebih rapat ya lu biar nggak ada rongga ini untuk sampingnya ini kan masih ada rongga udah segitu ya ini kita potong pakai gerindra untuk pastik framenya ini biar lebih masuk lagi lebih mepet lebih rapi lor ini kita potong pakai gerindra Oke kita rapikan dulu pakai gerindra jadi ini enggak perlu ini saya tekankan satu lagi enggak enggak perlu merusak untuk laci bawaan dari frame dashboardnya oke cuma melubangi samping ini 4 untuk menempelkan frame 9 ini Oke Oke hasil akhirnya seperti ini ya ini kita gerindra sekitar 3 mili untuk tinggi ini tinggi penyangganya ini kita gerindra pakai gerindra amplas 3 mili ya nanti nah ini bisa rapat nah seperti ini lor Hai tadi ada rongganya oke rapet cakep ya lor tinggal masang head unitnya dulu karena ini lubangnya disini untuk head unitnya di dalam kita pada sini ya dapat sini setelah unit terpasang baru ini dibaut di lubang ini empat dari belakang frame baru dipasang setelah unitnya dulu baru ini dipasang dibaut dari belakang sini dari lubangnya sini ya dari empat lubang ini Oke kita pasang dulu head unitnya Androidnya ya lor tetap ikuti videonya itu mobilnya di sana lor Hai Oke ini pemasangan untuk head unitnya ya lor memakai baut ukuran empat lor ini empat kali tiga perlapan panjangnya ini masuk sini ya bolong anis itu lubang situ ya masuk situ dalam obengnya harus kecil obeng plus yang bautnya empat ya satu dua terus tiga empat jadi harus bautnya ukuran empatnya empat mili kali 30 perlapan untuk panjangnya Oke saya bautkan dulu anginnya kencang sekali Oke ini sudah saya baut kencang sama frame-nya ini sangat cantik ya ini tinggal kita masang ke sini karena ini ada laci nya untuk saya potong sayang ya ini cuma saya lubangin tampil sampingnya empat lubang untuk baut kesininya nanti 123 sama empat ini sampelkan situ ini kenapa saya pasang dulu untuk kabel GPS nya karena ini dibawah ya nanti ini posisi pas di belakang sini ya di pas depan laci nya sini jadi saya pasang duluan biar enak untuk nanti masangnya Oke posisinya seperti ini tinggal membaut dari belakang yang empat lubang kita lubangin tadi Oke saya baut lagi tetapi ikuti videonya saya skip dulu oke ini ini sudah saya baut 4 ya 12 sama sini 12 jadi empat ya ini untuk kabel GPS nya sudah saya pasang karena kalau belakangan susah tinggal soket-soket ini oke untuk tampilannya seperti ini ya lor sangat rapet rapih dari samping ya lor itu caranya seperti itu saja lor jadi cuma ngelobangin empat baut samping laci tadi sama gerindra untuk merapatkan rongga ini lor oke tampilannya seperti ini tinggal kita sepil untuk penyambungan kabelnya lor tetap ikuti videonya untuk instalasi kabelnya seperti ini ya lor sama persis dengan head unit dibawaannya untuk warnanya kuning B plus untuk disoket sini biru untuk bawaan aslinya ini ya biru coret kuning terus ini yang merah ini ACC disini lepas ini dapat merah terus di Androidnya juga merah terus untuk ini enggak kepake ini kemungkinan dari lampu kotak atau ILL ini kemungkinan ini nanti kita cek terus jalur speakernya ini ya lor ini atas bawah ya lor ini ungu sama pink ini dapat abu-abu abu itu yang speaker kanan lor yang pingin yang main malah yang bercoret hitam abu-abu coret hitam terus ini abu-abu polos ini speaker kanan terus speaker kirinya ini dapat putih di Androidnya sama ini ini yang coret hitam yang bawah berarti yang main yang main ini biru-biru ada aneh biru-biru terus ini hijau muda ya ini plusnya induk speaker yang kiri terus yang tengah ini hitam ini ground sini keluar hitam juga ini dapat main untuk soket Androidnya lor dan ini karena ini saya pasangkan untuk basoka aktif untuk jalur speaker belakang kita untuk high input jalur untuk ungu dan hijau ini untuk yang coret hitamnya yang mainnya terus yang ini speaker depan ini ini saya paralel dengan Twitter ini yang kiri putih dapat Twitter nanti kiri terus yang Twitter kanan nanti dapat abu-abu ini lor saya paralel ini yang hitam dapat yang coret hitam untuk kutuminnya oke seperti itu dan ini untuk biru kontrol antena saya dapatkan dari kontrol Android di soket kamera mundur ini ini ada biru juga kontrol rim sama dengan yang yang biru sini ya karena ini biru ini buat rem di basokannya nanti ini di lain video ini pemasangan untuk basokannya ini khusus untuk pemasangan frame saja Oke tinggalan masang nancep-nancep sini untuk Androidnya terus ini tinggal nancep di sini tanpa baut jalur cuma celep gitu oke nancep Oke ini frame kita sudah sudah pasang ya belum kita rapatkan ini takutnya nanti belum apa ada yang belum pas nah ini setelah kita coba nyala sudah normal ini ya ini penampakan dari sampingnya seperti ini ya rapi sekali pakai frame include 9 in Android ini untuk Grand Mac dan luksyo sama ya dan untuk tombol hajat sini tanpa mengganggu fungsi seperti apapun tampilan dari itu sangat rapi istimewa ini pemasangan ya ini tinggal kita rapatkan untuk frame nya nanti kita tekankan maju ini tinggal masang kita rapikan selesai untuk review sudah kita sering bahas untuk Androidnya jadi ini spesial untuk video untuk pemasangan sini frame Android 9in di Grand Mac Oke banyak salah kata mohon maaf semoga ini bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah